Kemudian fitnah yang menimpa Aisyah juga Pernah Dia Dijuburkan oleh orang-orang musuh ini Ahlul fitnah Sehingga disini menjadi Hujjah dari mereka Wanita dibolehkan untuk memimpin Atau menjadi pemimpin Karena Aisyah memimpin perancaman Nas'adullah al-afiyah Disini perlu saya dudukkan hadirnya sekalian Seberangkat Aisyah Kemudian ke tempat Yang ingin dituju Disitu nanti akan terjadi perancaman Aisyah sendiri di jalan sudah maju mundur Apalagi ketika dia Mendengarkan gonggongan anjing Di daerah Al-Haw'ab Dan Rasulullah s.a.w. pernah mengatakan Ketika Semasa beliau masih hidup Ini Rasulullah mengatakan kepada istri-istrinya Bagaimana nanti Di antara kalian akan menemukan Daerah Haw'ab Disitu ada anjing menggonggong Ternyata Setelah tahu itu daerah Haw'ab Aisyah menangis Kemudian Menginginkan pulang Setelah ingat Firman Allah Tetap tinggalah kalian di rumahmu Maksudnya istri Rasulullah s.a.w. Sebagian orang yang di saat itu Ikut rombongan mengatakan Wahai umul mu'minin Kenapa engkau harus balik Barangkali nanti dengan keberadaan kamu Engkau istri Rasul Di segani sehingga pertumpahan darah Bisa lerai Jadi semata-mata Dan sekalian beliau berangkat Untuk melerai Untuk menghindarkan pertumpahan darah Di antara kaum muslimin Sama sekali tidak bisa dikatakan Dia di dalam rangka untuk memimpin perang Makanya disini Dikatakan oleh Ammar bin Yasir Ketika dia diutus Ali Dia mengatakan Inna la na'alamu innaha la zawjatun nabi Sesungguhnya kami tahu Dia adalah istri Rasulullah s.a.w. Di dunia dan akhirat Akan tetapi Allah menguji kalian Kamu ikut Rasul atau ikut dia Artinya Kebergian Aisyah Ketempat itu bukan menjadi sunnah Bukan menjadi contoh Yang menjadi contoh adalah Rasulullah Artinya Wanita tidak bisa menjadi memimpin Dan wanita tidak bisa menjadi panglima perang Wallahu'alam Inilah Hal-hal yang berkaitan dengan Aisyah Masih banyak Cerita tentang beliau Wabil khusus Berkaitan dengan kelebihan-kelebihannya Disebutkan di dalam riwayat Bahwa Disini Disebutkan Hisham bin Urwah Menceritakan dari ayahnya yang berkata Sungguh aku telah bertemu dengan Aisyah Maka aku tidak mendapatkan seorang pun Yang lebih pintar darinya Tentang Al-Quran Tentang fara'id Sunni Sunnah-sunnah Syair Yang paling banyak meriwatin hadith Sejarah Arab Ilmu nasab Ilmu macam-macam Bahkan ilmu kesihatan Terus kemudian dia ditanya Wahai Kejalanya Dan aku mendengar dari orang-orang Menceritakan perihal sakit Kemudian aku menghafalkan Obat-obat Masya Allah Inilah Sehingga Hadirin sekalian Kemuslimin yang dimuliakan oleh Allah Aisyah Adalah Memang Istri yang paling tercinta Istri yang paling terdekat di hati Rasulullah SAW Bahkan meninggal dunia Akhir di pangkuan Di rumah Aisyah Dan di pangkuan Aisyah Bahkan Beliau bangga sekali Ketika Rasulullah SAW Melihat Ada Abdul Rahman bin Abu Bakar Masuk dua siwak Kemudian diminta Aisyah Lalu dikunyah Kemudian diberikan kepada Aisyah Dia mengatakan Saya bangga sekali Ludah saya dan Rasulullah Campur dari satu Di akhir hayatnya Beliau meninggal pada tanggal 17 Ramadhan Tahun 57 Hijriah Beliau berundikasi karunia oleh Allah Umur 66 tahun Selanjutnya hadirin sekalian Kita akan mengisahkan Istri Rasulullah SAW Yang selanjutnya adalah Hafsah binti Umar Hadirin sekalian Hafsah binti Umar bin Khattab Adalah wanita yang berwibawa Berparsanti bertakwa Dan ahli puasa Serta ahli ibadah Dia sebelumnya didikah oleh Kunis bin Khudafah Binti Qais al-Sahmi Ya Mereka pernah hijrah dua kali ya Pada waktu perang badar Maka beliau Wafat Ketika itu Afsah masih umur 18 tahun Setelah Umar bin Khattab melihat Anaknya lama menjanda gelisah Kemudian ditawarkan kepada Abu Bakar Radiyallahu an' Kemudian Abu Bakar tidak memberikan jawaban apa-apa Semakin menambah gelisah Semakin menambah kunda Kemudian ditawarkan kepada Uthman ibn Affan Uthman bin Affan Memberikan jawaban yang juga menambah Tercapek-capeknya Hati Umar bin Khattab Saat ini aku masih belum punya niat Belum punya keinginan untuk menikah Saking sedihnya hal tersebut Diaberkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Anakku sudah lama menjanda Saya tawarkan ke Umar Umar juga menolak Saya tawarkan ke Uthman ibn Affan Apalagi jawabannya semakin Menyedihkan Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menghiburnya Dengan jawaban yang sangat Menyejukkan hati Beliau mengatakan Ya tazawwaju hafsata Man huwa khairun min Uthman Hafsah akan dinikahi Laki-laki yang lebih baik Daripada Uthman Wa yatazawwaju Uthman Man huya khairun min hafsah Kemudian Uthman akan menikah Dengan wanita yang lebih baik Daripada Hafsah Masya Allah Jawaban yang sangat arif bicar Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengungkapkan keinginannya Untuk mempersunting hafsah Maka dengan gembiranya Dengan senangnya Hati berbunga-bunga Seluruh kebedian Kegelisahan tadi lenyap Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Aku akan menikahi hafsah Maka setelah habis Masa walima pernikahan Maka Abu Bakar radiyallahu alaihi wasallam Menemui Ini Umar Wahai Umar Kamu jangan kecewa Jangan Marah dengan saya Ketika aku tidak Mau memberikan jawapan Engkau Mengajukan hafsah kepada saya Karena saya Di saat itu Telah mendengar Rasulullah Menyebut-nyebut hafsah Demi Allah Kalau seandainya Dia tidak dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka aku akan menikah Maka Umar pun menerima Dan kemudian Usman pun dinikahkan Dengan anaknya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Dengan ummi kulthum Ya Binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pada bulan jemadil akhir Tahun ketika hijriya Hadir sekalian Ada peristiwa yang menarik Pernah Habsah sama Isyah Melakukan Konfrontasi Memprotes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Membenda ini Mengajukan tuntutan-tuntutan Kemudian Turun ayat Di dalam surat Ak-Tahrim Jika kamu berdua Bertawbat Kalau kamu terus Memprotesnya Menuntut Tuntutan-tuntutan Yang gak-gak ketawilah Yang menjadi pelindung Ini adalah Allah dan Jibril Akhirnya Hadiran sekalian Diriwatkan dalam suatu riwayat Habsah ditalak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian Malaikat Jibril Memerintahkan untuk merujuknya Wahai Muhammad Innaha qawamatun Innaha sawamatun qawamatun Wahia zawjaduka fil jannah Wahai Umar Wahai Muhammad Sesungguhnya dia Hafsah adalah Wanita yang ahli puasa Wanita yang rajin Kiya mulail Dan dia adalah Istri kamu nanti Di surga Jangan ditalak Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di samping perintah ini Merasa ibadah terhadap Umar bin Khattab Radhiallahu an Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Juga Merujuknya Hadir sekalian Tentang Keilmuan Ini Hafsah Beliau Memiliki Hadis Di dalam kitab Baqi Ini Musnad Baqi Bin Mikhlad Al-Andalusi Sebanyak Sebanyak 60 hadis Sementara Imam Bukhari Muslim Bersepakat Atau Mengeluarkan Hadis yang Mutafakun alih Dari Hafsah Sebanyak 4 hadis Sementara Muslim Di dalam sahihnya Menyendiri 6 hadis Di beliau Riwayatkan Dari Hafsah Inilah hadirin Sekalian Sejarah ringkas Tentang Biografi Ispiri Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Hafsah Dia wafat Pada tahun 41 Hijriah Ketika Di masa Pemerintah Muawiyah Bin Abu Sofyan Dia adalah Wanita yang berkah Pendamping Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang setia Di dunia Dan di akhirat Dan juga Wanita yang Terpandang Terhormat Anaknya Khalifah Yang kedua Selanjutnya Hadirin Sekalian Kita akan Membahas Ummu Salamah Isteri Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ummahatul Mu'minin Yang selanjutnya Adalah Ummu Salamah Dia adalah Hindun Nama aslinya Hindun Binti Abi Umayyah Bin Mughirah Al-Makhzumiyah Al-Qureshiyah Hadirin Sekalian Ummu Salamah Terlahir Dari keluarga Kabilah Yang terhormat Di kalangan Quresh Keluarga Yang bersih Suci Keluarga Yang mulia Memiliki Kewibawaan Yang sangat tinggi Disegani Di antara Kabilah Kabilah Yang lainnya Dia Termasuk Orang-orang Yang awal Masuk Islam Bersama Suaminya Bahkan Masya Allah Kecintaan Dia sama Suaminya Juga Disebutkan Di dalam Riwayat Siar A'lamin Nubalak Pernah Mengikat Janji Katanya Ummu Salamah Wahai Abu Salamah Jadi Salamah Ini Anaknya Yang dilahirkan Ketika Hijrah Ke Habasah Jadi Termasuk Dia mengalami Dua hijrah Hijrah ke Habasah Terus kemudian Hijrah ke Madinah Ketika itu Dia mengatakan Wahai Salam Abu ini Abu Salamah Saya pernah Mendengar Rasulullah Siapa Yang ditinggal Meninggal Suaminya Kemudian Tidak Menikah Atau Sebaliknya Maka Dia akan Menjadi Istrinya Nanti Di surga Bagaimana Kalau kita Ngikat Janji Kalau Aku Meninggal Engkau Tidak Akan Nikah Kalau Engkau Meninggal Aku Tidak Akan Meninggal Kemudian Abu Salamah Mendekatnya Kemudian Mengatakan Dengan Tegas Kamu Taat Kepadaku Iya Kalau Kamu Benar Taat Kepadaku Kalau Seandainya Aku Meninggal Dunia Nikahlah Hadir Sekalian Kemudian Hari Demi Hari Berlalu Sepulang Dia Dari Habasah Dia Hijroh Kemadina Di dalam Cerita Hijroh Ini Sangat Menarik Sekali Karena Dia Dihalangi Oleh Kabilah Ini Paman Pamannya Setelah Kaum Muslimin Berniat Untuk Hijroh Maka Abu Salamah Telah Mempersiapkan Bersama Isterinya Bersama Anaknya Untuk Pergi Mengikuti Rasulullah Maka Paman Pamannya Dari Kabilah Mughirah Itu Dari Pihak Abu Salamah Menahan Kalau Kamu Mau Pergi Silahkan Pergi Jangan Bawa Ini Adik Adik Kami Kemudian Anaknya Salamah Diambil Oleh Paman Paman Dari Pihak Abu Salamah Kemudian Ummu Salamah Ditahan Tidak Bisa Ikut Hijrah Akhirnya Yang Hijroh Pertama Ini Yang Hijrah Hanyalah Dia Akhirnya Berhari Berbulan Dia Hidup Di Dalam Kegelisahan Karena Dipisah Dengan Anaknya Dengan Is Suaminya Kemudian Lama Kelamaan Mereka Iba Akhirnya Diberikan Anaknya Dia Masih Kelisah Is Suami Yang Tercinta Telah Berpisah Sekian Lama Persis Perjalanan Waktu Perpisahan Satu Tahun Maka Umur selama Sering Merenung Menyendiri Kemudian Di Antara Paman-pamannya Itu Ada Yang Iba Kemudian Mengizinkan Untuk Pergi Kemudian Ia pun Pergi Kemudian Sendirian Namun Setelah Sampai Di Suatu Tempat Dia Ketemu Dengan Salah Seorang Terus Kemudian Diantarkan Sampai Madinah Disitu Uang Ini Laki-laki Ini Sangat Bagus Sekali Ketika Beristirahat Dicarikan Tempat Terus Kemudian Dia Menyendiri Kemudian Ketika Berangkat Dituntunkan Ini Godainya Sampai Naik Kemudian Dituntun Dan Seterusnya Sampai Tiba Di Daerah Bani Umar Bin Auf Di Kuba Itu Desa Bani Umar Itu Kabilah Bani Umar Di Kuba Disitulah Dia Mengatakan Sesungguhnya Suaminmu Tinggal Disini Maka Pergilah Sesampainya Beliau Di Madinah Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Setelah Perang Uhud Ini Mendapatkan Laporan Bahawa Bani Asad Merencanakan Hendak Menyerang Kau Muslimin Maka Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Memanggil Abu Salamah Dan Mengangkatnya Menjadi Panglima Perang Di saat Untuk Pergi Menuju Kotab Di sebuah Gunung Yang berpuncak Tinggi Ya Disitu Disertai Dengan 150 Pasukan Maka Di tengah Peperangan Penyakit Yang Diderita Luka Yang Diderita Ketika Perang Uhud Kambuh Akhirnya Sakit Itu Menyebabkan Dia Diambil Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Akhirnya Wafat Terus Kemudian Meninggal Dunia Ketika Beliau Meninggal Dunia Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengajarkan Kepada Ummu Salamah Tiada Seorang Muslim Pun Yang Ditimba Musibah Kemudian Dia Mengucapkan Inna Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Raji'un Allahumma Ajirni Fi Musibati Wakhlukhi Khairan Minha Illa Fa'ala Bihi Katanya Rasulullah Tidaklah Tidaklah Ada Seorang Muslim Yang Kena Musibah Kemudian Mengucapkan Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Raji'un Ya Allah Berikanlah Pahala Kepada Kami Di Dalam Musibahku Ini Dan Gantilah Dengan Pengganti Yang Lebih Baik Maka Allah Akan Mengantinya Kemudian Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Pun Datang Terus Kemudian Memencamkan Mata Abu Salamah Yang Di Saat Itu Sudah Membucur Kaku Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sambil Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Memencamkan Matanya Beliau Mengucapkan Doa Yang Sangat Indah Sekali Allahum Maghfir Li Abiyih Salamah Warfa' Darujadahu Minal Mukharrabin Wakhluf Hu Fi Akibihi Fil Ghabirin Waghfir Lana Walahu Ya Rabbil Alam Ya Allah Ampunilah Abu Salamah Tinggikanlah Derajatnya Dalam Golongan Orang-orang Yang Mukharrabin Dan Gantilah Dia Dengan Kesudahan Yang Baik Pada Masa-masa Yang Telah Lampau Dan Ampunilah Kami Dan Dia Ya Rabbil Alamin Hadir 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 Sekalian Sekarang Yang Menarik Ketika Abu Ini Ummu Salamah Berdoa Ya Allah Gantilah Dengan Pengganti Yang Lebih Baik Dia Tidak 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 Dan Muncul Di Dalam Hati Kecilnya Bisikan Siapa Orang Yang Lebih Baik Dari Abu Salamah Maka Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Tidak Berselang Lama Mengungkapkan Keinginan Hatinya Untuk Mempersunting Amini Ummu Salamah Kemudian Beliau Mengatakan Ya Rasulullah Saya Bukan Menolak Lamaran Engkau Namun Saya Adalah Orang Yang Penyemburu Kemudian Saya Sudah Tua Dan Anak Saya Banyak Kemudian Saya Adalah Orang Yang Miskin Kemudian Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Adapun Sekarang Engkau Adalah Orang Tuh Sudah Lanjut Usia Umur Masih Lebih Mudah Daripada Saya Adapun Anak Yang Banyak Allah Yang Mencukupkan Dan Rasulnya Juga Mencukupinya Dan Yang Ketiga Adapun Jemburu Saya Akan Berdoa Kepada Allah Untuk Menghilangkan Kejemburuan Itu Hadir Sekalian Sudah Proses Pernikahan Berjalan Sesuai Dengan Sunnatullah Umu Salamah Pun Memasuki Baitun Nubuah Rumah Kenabian Dan Memulai Hidup Baru Dengan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Disitulah Apa yang Dikatakan Di dalam Doanya Ya Allah Gantilah Aku Dengan Pengganti Yang Lebih Baik Terwujud Dan Terealisasi Dia Menjadi Istri Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dunia Dan Akhirat Akhirat Umahatul Mu'minin Hadir Sekalian Di Dalam Kehidupan Dia Selalu Menjadi Pendamping Setia Dan Selalu Menunjukkan Suasana Dingin Suasana Tenduh Di rumah Dan Di dalam Peribadi Rasulullah Ini Terwujud Ketika Pada Waktu Hudaybiyah Ini Pada Waktu Umrah Di Perjanjian Hudaybiyah Gagal Sehingga Harus Menyembelih Unta Tanpa Melaksanakan Manasi Kemudian Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Memberikan Komando Kepada Sahabat-sahabat Untuk Menyungkur Dan Menyembelih Hewan-hewannya Tidak ada Yang mendengar Satupun Itu Dilakukan Oleh Rasulullah Berkali-kali Tidak ada Yang mendengar Karena Tidak setuju Kebanyakan Sahabat Akhirnya Dia Masuk Ketindah Umuh Salam Kemudian Dengan Wajah Kelisah Dan Kecewa Rasulullah Sallallahu Mengatakan Wahai Umuh Salam Mereka Tidak Mendengar Saya Maka Istri Yang Baik Akan Memberikan Satu Solusi Yang Baik Dia Mengatakan Wahai Rasulullah Sekarang Rasul Keluar Menyembelih Menyukur Tanpa Banyak Bicara Dengan Demikian Mereka Akan Mengikutinya Maka Rasul Pun Mengikuti Nasihat Umuh Salam Keluar Tanpa Bicara Sedikit pun Sepatah pun Keluar Dari mulutnya Rasul Menyembelih Hewannya Menyukur Rambutnya Akhirnya Satu persatu Di antara Mereka Menyembelih Hadir Hadir Sekalian Kealiman Beliau Untuk Marsalah Alim Dia adalah Ispiri Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang Alim juga Imam Bukhari Sepakat Artinya Meriwayatkan Hadis Yang Muttafakun Alay Di dalam Sahih Bukhari Dan Muslim Sebanyak 13 Hadis Dari Musalaman Dan Imam Bukhari Menyendiri Tiga Hadis Sementara Muslim Menyendiri Riwayat Dari A ini Dari Umus Salamah 13 Hadis Dan dia Memiliki Sebanyak 378 Hadis Yang Diriwayatkan Di beberapa Kitab Sunnah Dan Kitab-kitab Sahih Yang Ada Di dalam Literatur Al-Islam Inilah Hadiran Sekalian Cerita Sekilas Tentang Istri Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ummah Atul Muminin Yaitu Ummu Salamah Beliau Meninggal pada Bulan Dul-Qaddah Tahun 59 Hijriah Beliau Dikaruni Umur Yang Cukup Panjang Yaitu 84 Tahun Dihabiskan Umur-umur Itu Untuk Ibadah Untuk Mendampingi Rasulullah Untuk Meneruskan Misi Rasulullah Dan Misi Perjuangan Rasulullah Sallallahu Sampai Akhir Hayat Selanjutnya Hadiran Sekalian Kita akan Membahas Istri Rasulullah Yang Ini Sekian Kalinya Yaitu Ummu Habibah Ummu Habibah Atau Nama Aslinya Adalah Ramlah Binti Abu Sofiyah Dia Adalah Seorang Istri Yang Paling Dekat Dengan Rasulullah Dari Sisi Nasab Tidak Ada Istri Istri Yang Paling Dekat Dari Sisi Nasab Kecuali Ummu Habibah Atau Ramlah Hadirin Sekalian Kisah Menarik Ketika Dia Menyatakan Masuk Islam Kemudian Berhijrah Ke Habasyah Maka Disana Ternyata Bersama Suaminya Yaitu Ubaidillah Bin Jahz Murtad Disana Na'udzubillah Bintalib Nasihat Demi Nasihat Diberikan Oleh Ummu Habibah Atau Ramlah Namun Tidak Didengarkan Bahkan Dia Terus Mengikuti Nafsunya Mengikuti Ajakan Syaiton Lebih Memilih Agama Kafir Daripada Agama Islam Akhirnya Semua Peringatannya Tidak Dikubris Terjadilah Percerian Maka Dia hidup Sendiri Disana Tidak Ada Pendampingnya Sementara Di tempat Rantuk Di tempat Hijrah Tidak Ada Siapa Siapa Yang Bisa Mengadu Akhirnya Dia Sering Berfikir Bahkan Disebutkan Di dalam Suatu Riwayat Ada Panggilan Panggilan Yang memanggil Dia Wahai Ummahatul Muminin Wahai Ummahatul Muminin Berarti Saya Akan Menjadi Isteri Rasulullah Itu yang Menjadi Harapan Dia Harapan Harapan Pun Tidak Pupus Allah Mengambulkan Permintaan Permohonan Yang Diajukan Setiap Hari Lamaran Pun Datang Lewat Lisan Raja Nashajir Proses Pernikahannya Dinikahkan Oleh Raja Najasyi Langsung Dan Diwakili Juga Oleh Osman Bin Afan Ketika Itu Maharnya Pun Disebutkan Di dalam Suatu Riwayat Di dalam Siyar A'lam Nubala Pemberian Dari Pemberian Dari Najasyi Sebanyak 400 Dinah 400 Dinah Ini Merupakan Suatu Mahar Yang Banyak Yang Diberikan Oleh Rasulullah Sallallahu A'li Wasallam Kepada Istrinya Setelah Pernikahan Berjalan Mulus Tidak Ada Aral Tidak Ada Apa Namanya Hal-hal Yang Mengganggunya Maka Ummu Habibah Berada Di Dua Ujian Yaitu Berada Di Dua Ujian Dia Harus Menghadapi Penderitaan Dan Dihabasah Dan Juga Harus Menghadapi Ujian Menghadapi Bapak Yang Masih Mushrik Maka Allah Subhanahu Wata'ala Menghiburnya Dengan Firman Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Maka Allah Akan Menjadikan Jalan Keluar Dari Seluruh Kesulitannya Dan Dan Memberikan Rizki Tanpa Disangka Sangka Barang Siapa Yang Bertawakal Kepada Allah Maka Allah Akan Mencukupinya Hadir Sekalian Kemudian Pernikahan Pun Dilaksanakan Dengan Penuh Khidmah Acara Acara Pun Sekputar Masalah Walimah Juga Diadakan Sehingga Ummu Habibah Binti Sufyan Menjadi Pendamping Rasulullah Sallallahu Alhi Wasallam Kekembiraan Tidak Ada Taranya Hati Berbunga Bunga Menjadi Pendamping Rasulullah Sallallahu Yang Selama Ini Menjadi Harapan Telah Terkabulkan Maka Kepedihan Yang Selama Ini Alam Kesedihan Yang Selama Ini Menimpa Dirinya Terubati Hadir Hadir Sekalian Disini Ada Sesuatu Kisah Yang Menarik Ini Termasuk Kelebihan Bidiau Ketika Di masa Perjanjian Hudaybiah Yang Sudah Dikhianati Oleh Orang Musyrik Maka Abu Sufyan Mencoba Untuk Melombi Rasulullah Lewat Anaknya Mendatanginya Dengan Harapan Ummu Habibah Bisa Menjadi Penyambung Lidah Bapaknya Untuk Memperpanjang Perjanjian Hudaybiah Namun Tiba-tiba Abu Sufyan Mendapatkan Sesuatu Yang Tidak Diperkirakan Ketika Dia Sedang Duduk Ditikar Kemudian Tiba-tiba Tikarnya Digulung Begitu Saja Kemudian Dengan Sambil Geram Mengatakan Wahai Anakku Romlah Apakah Engkau Benci Bapakmu Atau Tikar Ini Tidak Boleh Dudukin Bapakmu Dia Menjawab Dengan Tegas Wahai Bapakku Ini Adalah Tikar Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Yang Tidak Layak Engkau Duduki Karena Engkau Mushrik Najis Maka Ayahnya Dengan Kecewa Menggigit Cari Pulang Misinya Tidak Tercapai Kemudian Anaknya Ternyata Lain Dengan Yang Diperkirakan Kemudian Dia Mengancam Wahai Anakku Engkau Akan Mendapatkan Kecelakaan Dia Menjawab Dengan Tegas Demi Allah Semoga Allah Subhanahu Ta'ala Menambah Hidayah Dan Semoga Allah Subhanahu Ta'ala Memberikan Hidayah Kepadamu Selamat Em Tegas Tengah Tengah Tengah